10 Semboyan Para Wali Somo, Part 2 6. Perang Tampo Tanding Dalam memerangi nafsunya sendiri dan mengajak orang lain supaya memerangi nafsunya Tidak pernah berdebat atau bertengkar Dakwah dengan hikmah Kata-kata yang sopan Alat yang mulia dan doa menangis-menangis pada Allah Agar umat yang kita jumpai dan umat seluruh alam dapat hidayah Bukan dengan kekerasan Nabi SAW bersabda yang maknanya kurang lebih Haram memerangi suatu kaum sebelum kalian berdakwah Berdakwah DGN Hikmah kepada mereka 7. Menang Tampo Nesorake Merendahkan Mereka ini walaupun dengan orang yang senang Membenci Mencibir Dan lain-lain akan tetap mengajak Dan akhirnya yang diajak bisa mengikuti usaha agama dan tidak merendahkan Mengkritik dan dan membanding-bandingkan Mencela orang lain bahkan tetap melihat kebaikannya 8. Mulia Tampo Punggowo Kemuliaan hanya dalam iman dan amalan agama bukan dengan banyaknya pengikut Dimuliakan Dimuliakan Disambut Dihargai Diberi hadiah Diperhatikan Walaupun mereka sebelumnya bukan orang alim ulama Bukan pejabat Bukan sarjana ahli Tetapi karena menjadi dayi yang menjadikan dakwah maksud dan tujuan hidup Maka Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka 9. Sugih Tampo Bondo Mereka akan merasa kaya dalam hatinya Keinginan bisa kesampaian terutama keinginan menghidupkan sunnah nabi Bisa terbang kesana kemari dan keliling dunia melebihi orang terkaya di dunia Jangan yakin pada harta Kebahagiaan dalam agama Dakwah jangan bergantung dengan harta 10. Kuncara Tampo Woro-Woro Menyebar Terkenal tanpa gembar-gembor Propaganda Iklan-iklan dan sebagainya artinya bergerak terus jumpa umat Kerja untuk umat Kerja untuk agama dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu disiar-siarkan atau diumum-umumkan Allah sajalah yang menilai perjuangan kita